Masjid Istiqlal di Jakarta berencana membagikan 6.000 kupon daging kurban kepada masyarakat. Rencananya kupon tersebut baru dibagikan rapu dini hari. Dan untuk mengetahui persiapan pemotongan kurban di Masjid Istiqlal, kami telah bergabung dengan reporter Berita 1, Dina Karina. Ya Dina, bagaimana persiapan pemotongan kurban di sana? Berapa jumlah sapi di sana? Ya Rima, sampai saat ini suasana di rumah pemotongan hewan di Masjid Istiqlal, Jakarta masih terlihat lengang karena memang pemotongan hewan kurban di sini baru akan dilakukan pada pukul 8 malam nanti. Dan di Masjid Istiqlal di sini ada 45 ekor sapi dan juga 8 ekor kambing yang didapat dari sumbangan dari para jamaah di sini juga beberapa orang menteri dan termasuk dua di antaranya adalah sapi kurban dari Presiden SBE dan juga Wakil Presiden Budiono. Dan pemotongan ini baru akan dilakukan pada pukul 8 malam nanti untuk menjaga agar suasana pemotongan ini bisa lebih tertib karena selama 4 tahun terakhir ini baru diadakan pada malam hari sebelum-sebelumnya. Ini dilakukan persis setelah sholat idul adha dilakukan di Masjid Istiqlal. Namun yang terjadi sebelum-sebelumnya adalah masyarakat yang terlalu antusias untuk melihat sehingga petugas tidak bisa berkonsentrasi dalam melakukan pemotongan hewan di sini yang memang terbilang cukup banyak puluhan ekor karena itu baru akan dilakukan pada malam hari nanti dan akan siap dibagikan kepada warga pada Rabu Dinihari, Rimah. Ya lalu bagaimana teknis untuk mendapatkan daging kurban di Masjid Istiqlal ini, Dina? Ya memang panitia dari Masjid Istiqlal ini menyediakan 6.000 kupon bagi 3.000 laki-laki dan juga 3.000 perempuan jadi akan dibagi rata dan untuk mendapatkannya warga nanti bisa antri di Masjid Istiqlal sekitar mulai pukul 4 pagi besok sampai nanti sudah siap dibagikan itu sekitar pukul 5 pagi dan setiap warga akan mendapatkan sebuah kupon yang akan ditukar dengan satu kantong berisi 1 kg daging dicampur dengan tulang dan juga jerawan dan setelah mendapatkan dagingnya nanti para warga ini akan menculupkan jari mereka ke tinta yang dilakukan persis seperti pemilu ini untuk menandakan untuk warga yang sudah mendapatkan daging jadi tidak bisa mengambil daging lagi dan diharapkan dengan sistem pembagian kupon seperti ini bisa lebih tertib untuk pembagian daging hewan kurban ini dan juga untuk menghindari adanya keributan atau sampai menimbulkan korban jiwa, Rimah. Baik, terima kasih Dina demikian pemirsa laporan reporter berita 1 Dina Karina